Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Radu anhum Radiyallahu 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 anhum Al-Fatihah Wa kulla mukhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Masyarakat muslimin Para pemirsa Al-Furqan TV Dan juga di radio Al-Furqan Kemuslimin muslimat Dimanapun anda berada Semoga Allah SWT Memiliki rahmat dan karunia Kepada kita semuanya Para pemirsa Al-Furqan TV Melanjutkan Dari kajian yang telah lalu Tentang masalah Sunnah-sunnah Kiyamulail Hal-hal yang disunakan Ketika sholat malam Hal-hal yang disunakan Ketika sholat malam Dan kita sampai Pada sunnah yang ke-12 Kita sampai Pada sunnah yang ke-12 Disini dijelaskan Diantara sunnah-sunnah Kiyamulail Yusannu ayyukidha Ahlahu Likiyamilaili Disunahkan Supaya Membangunkan Keluarganya Likiyamilail Untuk sholat malam Jadi diantara Sunnah-sunnah Kiyamulail Yang ke-12 Adalah disunahkan Supaya Membangunkan Keluarganya Dari istrinya Anak-anaknya Likiyamilail Untuk sholat malam Jadi apa Tidak sholat sendirian Tapi disunahkan Supaya keluarganya Ya dibangunkan Anak-anaknya Istrinya Ya dibangunkan Supaya sholat malam Supaya Kiyamulail Dan ini Ya termasuk Kebaikan Islam Termasuk Ya dari Kebaikan Islam Dan seseorang Apabila Dia ingin Melakukan Kebaikan Maka apa Mulailah Mulai Ya dari dirinya Dulu Mengawali Dari dirinya Dulu Ya kemudian Yang paling dekat Dari keluarganya Apabila Ya dia ingin Sholat Maka apa Hendaknya Dia sholat Ya kemudian Memerintahkan Keluarganya Dan juga Apabila Dia ingin Puasa Maka Dia berpuasa Ya kemudian Dia mengajak Kepada keluarganya Untuk berpuasa Dan tidak Seharusnya Ya dia Memerintahkan Istrinya Kebaikan Namun Dirinya sendiri Enggak melakukan Kebaikan Atau Bahkan Meninggalkan Kebaikan Atau Memerintahkan Anaknya Supaya Belajar Supaya Membaca Al-Quran Akan Tapi Ya bapaknya Sibuk dengan HPnya Ya tidak Membaca Al-Quran Sibuk dengan Bacaan Korannya Atau yang lain Ya tapi Tidak membaca Al-Quran Ya lalu bagaimana Keluarganya bisa Mengikutinya Jadi kalau Kalau ingin Ya lebih baik Kalau ingin Melakukan Kebaikan Maka Melakukan Dengan diri Kita sendiri Dulu Ya kemudian Ya kepada Keluarganya Kepada keluarganya Kalau Pengen Ya Anaknya Itu Baca Al-Quran Ya maka Orang tuanya Juga membaca Al-Quran Kalau Pengen Anaknya Tidak Marah Marah Ya Atau yang lain Maka Perusahakan Ya orang tuanya Juga tidak Marah Jadi Suami Atau Kepala keluarga Ada bapak Dia adalah Uswatun Khasanah Nah Menjadi taulat Dan yang baik Ya untuk Keluarganya Jadi bapak Atau Suami Ya Bunya tanggung jawab Atas keluarganya Jadi suami Adalah imam Ya untuk Keluarganya Dan seseorang Apabila Dan seorang Ya juga harus Saling tolong Menolong Ya di atas kebaikan Dan juga ketakwaan Juga di atas Amal Soleh Di seorang Itu harus Saling tolong Menolong Di atas kebaikan Dan juga di atas Takwa Dan juga Amal Soleh Ya lebih-lebih Di antara Suami istri Dan juga Keluarganya Ini masuk Dalam firman Ya Allah S.W.T Wata'awanu Alal birri Wata'kwa Wala ta'awanu Alal ismi Waluduan Soleh Tolong Menolong Di atas kebaikan Dan di atas Takwa Dan jangan Tolong Menolong Ya di atas Kejelekan Dan juga Di atas Permusuhan Jadi seharusnya Dia membangunkan Keluarganya Untuk Masuk surga Bersama Semuanya Semuanya Keluarganya Ya bukan Suaminya saja Yang salat Malam Bukan istrinya saja Yang salat Malam Tapi semua Keluarganya Salat Malam Sehingga Semuanya Mendapatkan Ampunan Dari Allah S.W.T Kemudian yang keempat Akan mendapatkan Barokah Ya di antara Keluarganya Dan juga Di rumahnya Ya akan mendapatkan Keluarga Mendapatkan Barokah Di antara Keluarganya Karena orang Yang beramal Soleh Akan mendapatkan Barokah Dari Allah S.W.T Akan mendapatkan Kebaikan yang banyak Dari Allah S.W.T Dan juga Rumahnya Ya penuh Dengan Barokah Penuh Dengan Barokah Karena orang Yang beribadah Ya maka Pada situ Akan Berbarokah Jadi berbeda Dengan rumah Ya Gak pernah Dibacakan Al-Quran Ya Gak pernah Dibuat Salar Sunah Atau yang lain Ya maka Sepi Seperti Kuburan Yang sunyi Gak pernah Dibacakan Al-Quran Ya kemudian Yang keenam Ya akan Langgeng Bergaulan Di antara Suami Istrinya Akan langgeng Namanya Al-Mawad Dan Warah Ya diantara Suami Istri Kemudian Ketujuh Akan mendapatkan Toma'ninah Akan mendapatkan Ketenangan Dalam hati Di antara Keluarganya Jadi hati keluarganya Semuanya akan Tenang Ya sebagaimana Firmanya Allah Terima kasih Allah s.w.t dalam surat toha ayat 132 Jadi Allah s.w.t berfirman Perintahkan keluargamu supaya salat wajib atau salat sunnah salat malam Dan bersabarlah diatasnya Bersabarlah telah menjalankan salat Kami ini dia meminta kepadamu rizki Bahkan kami memberikan rizki kepada mu Dan akibat baik bagi orang yang bertakwa Ya kepada Allah s.w.t Dan juga maksud dalam firmannya Allah s.w.t Dalam surat at-takhrim ayat 16 Maksud dalam firmannya Allah s.w.t Ya Allah s.w.t Ya jagalah diri-diri kalian Dan juga keluarga kalian dari api neraka Ya mana bahan bakarnya Ya adalah manusia dan juga batu-batu Jadi membangunkan keluarga pada malam hari untuk sholat Termasuk adalah penjagaan Ya dari api neraka Dan juga masuk dalam hadis Nabi SAW Istausu bin nisa'i khairan Berwasiatlah kepada wanita dengan perkara-perkara yang baik Dan kita memerintahkan istri keluarga Supaya sholat Ya termasuk apa wasiat dengan kebaikan Termasuk wasiat ya supaya berbuat kebaikan Dan juga masuk dalam hadisnya Nabi SAW Dari sahabat Abi Hurairah RA Ya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Semoga Allah SWT merahmati seseorang Yang mana dia ini bangun malam Kemudian dia sholat Lalu dia membangunkan istrinya Menyuruh bangun Supaya istrinya ini bangun sholat malam Kalau istrinya dia tidak mau Ya masih tetap tidur ketika dibangunkan Maka apa? Dia memerjiki Bukan disiram Tapi diperjiki Dibasahi Ya di wajahnya dengan air Membasahi wajahnya istrinya dengan air Supaya apa? Dia mau bangun Dan juga Dan Allah SWT merahmati seseorang wanita Yang mana dia bangun malam Salat malam Lalu dia membangunkan suaminya Kalau yang tadi ya suaminya dulu yang bangun Kalau yang ini istrinya dulu yang bangun Ya kemudian dia membangunkan keluarganya Ya kemudian dia memerjikan di wajahnya Berupa air Membasahi wajah suaminya Ya dengan air Jadi orang membangunkan keluarganya Dia akan mendapatkan rahmat Mendapatkan kasih sayang Dari Allah SWT Dan juga ada hadis yang lain Dari hadisnya Bahasanya Rasulullah SAW Bersabda Barang siapa yang bangun malam Kemudian dia membangunkan suaminya Membangunkan istrinya Kemudian dia Keduanya salat Dua rokaat semuanya Maka keduanya akan ditulis Akan dicatat oleh Allah SWT Atau oleh malaikat Termasuk orang yang berdikir Kepada Allah SWT yang banyak Dan juga wanita yang berdikir Kepada Allah SWT Jadi orang membangunkan istrinya Keluarganya salat malam Kemudian keduanya salat malam Maka akan dicatat oleh Allah SWT Ditulis Dia termasuk orang-orang yang berdikir Kepada Allah SWT Laki-laki yang mengingat Kepada Allah SWT Dan juga wanita Yang mengingat Kepada Allah SWT Yang berdikir Kepada Allah SWT Ini adalah fadila Kutamaan Bagi orang Kiamul Lail Kemudian dia membangunkan Keluarganya Membangunkan istrinya Membangunkan Suaminya Ya untuk salat malam Kemudian Di sini dijelaskan Maka seorang suami Disunahkan untuknya Supaya membangunkan Keluarganya Untuk salat malam Dikir juga dengan Seorang wanita Seorang istri Kalau dia bangun duluan Maka disunahkan bagi dia Supaya membangunkan Suaminya Dan semua keluarganya Dari anak-anaknya Dan juga yang lain Dari anak-anaknya Walaupun anaknya sudah nikah Walaupun itu adalah Ya putrinya Sudah nikah Maka apa Disunahkan Supaya membangunkan Ya anaknya Dan juga menantunya Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang tua Yang membangunkan menantu Laki-lakinya Itu merasa Nggak enak Atau yang lain Maka apa Hilangkan itu semuanya Ya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang membangunkan keluarganya Atau anaknya Walaupun sudah nikah Ya untuk Salat malam Jadi kalau suaminya Dulu yang bangun Maka dia membangunkan Istrinya Dan juga anak-anaknya Kalau suaminya Istrinya dulu Yang lebih dulu bangun Maka apa Dia membangunkan Suaminya Dan semua keluarganya Wahada min babi ta'awun Alal khayri Dan ini termasuk Bab ta'awun Salam tolong menolong Di atas kebaikan Sebagaimana firmanya Allah S.W.T Wata'awanu Alal birri Wataqwa Waya dulu alaihi Dan dalilnya Khadisu A'isata Radiyallahu Anha Qalat Di khadisnya A'isata Radiyallahu Anha Dia mengatakan Kana Nabi S.W.T Yusalli Salatahu Minal layli Kullaha Kwasanya Nabi S.W.T Ya salat Dari salat malam Semuanya Dari malam Semuanya Wa anama Mu'taridatun Bainahu Wa bainal Qibla Karena saya ini Yaitu A'isata Radiyallahu Anha Mu'taridah Itu Melintang Ya di depan Nabi S.W.T Dan juga di depan Ka'bah Jadi A'isata Radiyallahu Anha Itu tidur Melintang Di depan Nabi S.W.T Dan juga di arah Qibla Di depan Arah Qibla Fa'idah Fa'idah Arada Ayyutirah Ayyikadani Fa'autartu Kemudian Apabila Nabi S.W.T Ingin Salat Uwitir Ayyikadani Maka Nabi S.W.T Membangunkan Aku Membangunkan Aisyah Fa'autartu Lalu Saya Salat Uwitir Jadi Nabi S.W.T Mengatakan Kumi Fa'autiri Ya Aisyah Bangunlah Kamu Waya Aisyah Dan Salat Telah Uwitir Jadi Nabi S.W.T Membangunkan Keluarganya Untuk Salat Uwitir Ini adalah Kasih sayangnya Nabi S.W.T Ya Kepada Keluarganya Dan juga Semangatnya Nabi S.W.T Ya Supaya Keluarganya Istri-istrinya Ya Menjadi Orang yang Salihah Menjadi Orang yang Taat Kepada Allah S.W.T Dapatkan Pahala Ya Dari Allah S.W.T Kemudian Hadis Yang Selanjutnya Wa'an Ummu Salamah Radiyallahu Anha Qalat Dari Ummu Salamah Radiyallahu Anha Dia Mengatakan Jadi Ummu Salamah Salah Istrinya Nabi S.W.T Mengatakan Istaiqad Nabi S.W.T Nabi S.W.T Bangun Dari Tidurnya Pada Suatu Hari Nabi S.W.T Bangun Dari Tidurnya Kemudian Nabi S.W.T Mengatakan Subhanallah Mahasuci Allah S.W.T Jadi Nabi S.W.T Terheran Nabi S.W.T Nabi S.W.T Kaget Karena Bermimpi Pada Malam Harinya Mada Unzila Minal Khazain Perbendaraan Apa Yang Turun Pada Malam Ini Rahmat Apa Yang Ditentukan Oleh Allah S.W.T Ya Pada Malam Ini Dan Fitna Apa Yang Diturunkan Oleh Allah S.W.T Pada Malam Ini Fitna Apa Cobaan Apa Siksaan Apa Yang Allah S.W.T Tentukan Yang Allah S.W.T Takdirkan Pada Malam Ini Jadi Nabi S.W.T Mendapatkan Mimpi Bahawasanya Nanti Akan Datang Akan Dibukakan Oleh Allah S.W.T Pembendaraan Dunia Mereka Muslim Rahmat Dari Allah S.W.T Muslim Akan Mendapatkan Rahmat Dari Allah S.W.T Dengan Dibukaannya Persia Dan Juga Romawi Kemudian Nabi S.W.T Mimpi Bahawasanya Akan Ditakdirkan Oleh Allah S.W.T Ya Umat Akan Mendapatkan Fitnah Akan Mendapatkan Ujian Akan Mendapatkan Siksa Akan Mendapatkan Cobaan Siapa Membangunkan Pemilik Pemilik Kamar Siapa Membangunkan Penghuni Penghuni Kamar Yang Sedang Tidur Yuridu Azuwajahu Yang Dimaksudkan Adalah Istri Istrinya Nabi S.W.T Hatta Yusalin Sehingga Mereka Itu Salat Rumbah Kasiatin Fid Dunia Ariyatun Fil Akhirah Betapa Banyak Wanita Itu Betapa Banyak Orang Itu Berpakaian Di Dunia Namun Dia Telanjang Di Akhirat Ya Betapa Banyak Orang Itu Kaya Di Dunia Dia Maka Pakaian Yang Bagus Bagus Ya Punya Pakaian Yang Banyak Tetapi Dia Ariyatun Fil Akhirah Ya Dia Telanjang Di Akhirat Memang Orang Yang Ketika Dibangkitkan Dari Kuburannya Mereka Dalam Kada Telanjang Namun Setelah Itu Akan Dikasih Pakaian Oleh Allah S.W.T Namun Ya Bagi Disini Ada Orang Yang Ariyatun Fil Akhirah Tetap Telanjang Ya Di Akhirat Di Dunia Dia Mendapatkan Pakaian Di Dunia Dia Berpakaian Punya Pakaian Yang Banyak Namun Di Akhirat Dia Telanjang Ya Dia Orang Yang Tidak Mendapatkan Pahala Sedikit Pun Di Akhirat Karena Amalannya Sedikit Mereka Sibuk Dengan Dunia Yang Gak Mempersyukur Kepada Allah S.W.T Dia Gak Punya Pahala Gak Beribadah Kepada Allah S.W.T Atau Dia Tidak Memakai Pakaian Yang Takwa Pakaian Di Berpakaian Di Dunia Tapi Apa Dia Tidak Berpakaian Takwa Ya Di Akhirat N Maka Sepuluh Hari Yang Terakhir Timur Ramadan Maka Bertambah Urusan Ini Atau Sunnah Sunnah Ini Akan Bertambah Fa Indah Muslim Maka Dalam Hadis Muslim Dari Aisyah Dia Mengatakan Karena Rasulullah S.W.T Iza Dakhal Asar Akhiyal Layla Wa Ayikad Ahlahu Wajadda Wasadda Al-Mi'zar Rasulullah S.W.T Jadi Bunda Aisyah Rasulullah Mengatakan Rasulullah S.W.T Apabila Sudah Masa Sepuluh Hari Yang Terakhir Di Bulan Ramadhan Masa Tanggal 21 Ramadhan Nabi S.W.T Akhiyal Laylah Menghidupkan Malamnya Menghidupkan Malamnya Untuk Beribadah Kepada Allah S.W.T Untuk Salat Untuk Berdikir Untuk Berdoa Kepada Allah S.W.T Wa Iqadu Ahlahu Dan Juga Membangunkan Keluarganya Wa Jadda Dan Nabi S.W.T Bersungguh-sungguh Wasad Dal Mi'zar Dan Nabi S.W.T Mengikat Sarungnya Sarungnya Maksudnya Untuk Bersemangat Beribadah Kepada Allah S.W.T Baik Kemudian Kita lanjutkan Yang ke 13 Di antara Sunnah Sunnah Yang dianjurkan Ketika Salat Malam Termasuk Sunnah Ya Bagi orang Yang bangun Malam Supaya Melakukan Yang Paling Gampang Yang Paling Mudah Yang Paling Enak Yang Paling Nyaman Untuk Dirinya Sendiri Supaya Tidak Berpengaruh Dalam Kekhusuannya Dalam Melakukan Salat Di antara Sunnah Bagi orang Yang melahir Salat Malam Ya Supaya Melakukan Yang Paling Arfak Yang Paling Nyaman Yang Paling Enak Yang Paling Mudah Yang Paling Gampang Yang Paling Bermanfaat Untuk Dirinya Sendiri Ya Agar Tidak Mengurangi Kekhusukannya Ya Dalam Melakukan Salat Agar Tidak Mengurangi Khusuknya Agar Dia Tomakdina Dalam Khusuknya Dalam Salat Agar Juga Tidak Berpengaruh Dalam Khusuknya Ketika Dia Melakukan Salat Fain Fainas Fainas Futur Salat Jalisan Apabila Dia Sedang Menimpa Futur Ya Sedang Lelah Ya Sedang Tidak Bersemangat Sedang Capek Ya Sedang Kurang Nyaman Salat Jalisan Maka Salatnya Dengan Cara Duduk Salatnya Dengan Duduk Salat Malamnya Dengan Duduk Jadi Kalau Dia Sedang Futur Ya Kurang Semangat Sedang Lelah Sedang Capek Ya Tidak Semangat Yang Lain Salat Jalisan Maka Salat Salat Malamnya Salat Witernya Dengan Cara Duduk Jadi Boleh Salat Malam Dengan Cara Duduk Walaupun Dia Mampu Untuk Ber Diri Karena Apa Bagi Yang Capek Bagi Yang Malas Bagi Kurang Semangat Ketika Dia Salat Dengan Cara Ya Tidak 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 Salat Tapi Kalau Dia Duduk Mungkin Lebih Ringan Lebih Nyaman Sehingga Dia Lebih Khusuk Ya Lebih Tenang Dalam Salat Di Hadis Anas Radiyallahu Anhu Seperti Hadis Anas Radiyallahu Dia Mengatakan Dakhal Rasulullah S.A.W. Al Majidah Wase Nabi S.A.W. Masuk Masjid Wase Nabi S.A.W. Masuk Masjid Wase Masjid Masjid Itu Ada Tali Ada Tali Memanjang Diantara Dua Tiang Jadi Dalam Majid Itu Ada Tali Yang Memanjang Dikatkan Diantara Dua Tiang Fakal Futur Yang Kurang Semangat Maka Padahal Salat Sambil Berpegang Tiang Tadi Dia Memegang Tiang Tadi Fakal Tahu Maka Wajib Suas Nantuk Sudah Hulu Sudah Cuci Muka Sudah Mandi Atau Yang Lain Tapi Masih Ngantuk Sekali Misalnya Habis Bulan Dari Safar Atau Badanya Kurang Enak Atau Sangat Ngantuk Sekali Maka Dia Tidur Dulu Kemudian Dia Bangun Dalam Keadaan Semangat Supaya Dia Bangun Dalam Keadaan Semangat Kemudian Dia Salat Setelah Itu Setelah Dia Sudah Kuat Hilang Ngantuk Maka Kemudian Dia Bangun Dan Salat Sebagaimana Hadis Aisah Radiyallahu Bersamda Apabila Salah Satu Diantar Kalian Itu Ngantuk Dalam Solat Nye Yang Ngantuk Dalam Solat Nye Maka Dia Tidur Dia Tidur Hatta Yada Ba'an Hunnaum Sehingga Apa Hilang Ngantuk Nye Dan Dia Tidur Dulu Sampai Hilang Ngantuk Nye Fa'inna Khadokum Ida Salla Wahua Na'isun Kwasanya Salah Salah Di Antara Kalian Kalau Dia Salah Dalam Keadaan Ngantuk Kalau Dia Masih Ngotot Saja Salah Dalam Keadaan Ngantuk Memaksa Dirinya Salah Dalam Keadaan Ngantuk La'allahu Yadhabu Yastahfir Fayasub Ba'nafsahu Barangkali Dia inginnya Meminta Ampun Kepada Allah S.H.W.T Maka Dia Mencelah Dirinya Tiba Tiba-tiba Dia Mencelah Dirinya Ketika Salah Kemudian Ngantuk Biasanya Orang Ngantuk Baca Tidak Fokus Baca Yang Dia Baca Tidak 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 Fokus Mungkin Dia Minta Ampun Kepada Allah S.H.W.T Minta Ampun Istighfar Kepada Allah S.H.W.T Tapi Mencelah Dirinya Sendiri Dikkhawatirkan Dikkhawatirkan Dia Mencelah Dirinya Sendiri Misalnya Dia Mengatakan Ihdina Siratul Mustaqim Ya Kemudian Dia Mengatakan Salah Ngomong Ya Karena Ngantuk Ngantuk Sekali Ihdina Siratul Dalin Ya Dikira Sudah Setelah Baca Al-Fatihah Ya Maka Seperti Ini Dikkhawatirkan Bisa Merubah Makna Bisa Merubah Makna Baca Al-Quran Ya Juga Bisa Mendoakan Jelak Pada Dirinya Sendiri Jadi Jangan Dipaksa Diri Kita Kalau Sedang Ngantuk Ya Kalau Kita Masih Bisa Untuk Menahan Diri Ya Dengan Cara Berhudu Ya Dengan Cara Mandi Atau Yang Lain Maka Apa Kita Kerjakan Kita Wudu Dulu Kita Mandi Dulu Kemudian Sholat Tapi Kalau Memang Gak Bisa Karena Ngantuk Sekali Maka Jangan Dipaksa Tidur Dulu Ya Ketika Bangun Untuk Sholat Malam Memang Ada Sebagian Orang Ketika Sholat Malam Ya Dalam Kadang Ngantuk Ya Bacaan Gak Karuan Ya Bahkan Ketika Sujun Gak Bangun Bangun Atau Ketika Dia Duduk Atau Berdiri Malah Jatuh Dari Ya Berdirinya Ya Ketika Sholat Berdiri Kadang Ngantuk Jatuh Ya Ketika Duduk Bisa Jatuh Atau Yang Lain Maka Bah Hindari Ketika Ngantuk Ya Supaya Bisa Fokus Atau Bisa Khusus Dalam Sholat Nye Wakada Ida Asaba Unu Asun Bikir Juga Apabila Dia Ngantuk Dan Misalnya Wahu Waya Kuraul Quran Bill Layil Jadi Membaca Al-Quran Pada Malam Hari Misalnya Dia ingin Baca Al-Quran Pada Malam Hari Namun Karena Dia Ngantuk Maka Sunnanya Supaya Tidur Dulu Jadi Sunnanya Supaya Tidur Supaya Menambah Kekuatan Supaya Bisa Kuat Nantinya Untuk Membaca Al-Quran Salat Malam Di 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 Hadis Abihurairah Radiyallahu Sebagaimana Hadis Abihurairah Radiyallahu Anna Rasulullah Sallallahu Sallam Kall Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Tidak Tidak Jelas Ketika Dia Semangat Maka Dia Segera Untuk Bangun Untuk Salat Malam Begitu Juga Ketika Pada Suatu Malam Pada Malam Malam Tertentu Dia Semangat Sekali Untuk Salat Malam Maka Pandak Dia Memperpanjang Salat 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 Rokaat Tapi Apa Salat Yang Diperpanjang Perpanjang 1 Rokaat Yang Membaca Beberapa Ayat Beberapa Surat Yang Panjang Panjang Kenapa Dia Sedang Lagi Khusuk Lebih Tenang Lagi Sedang Tenang Maka Tidaknya Memperpanjang Salat Namun Bara suatu hari Misalnya Dia Sedang Lelah Sedang Kurang Semangat Misalnya Maka Tidak Mengapa Dia Salat Dalam Keadaan Mudah Salat Witrinya 3 Rokaat Saja Atau 11 Rokaat Tapi Apa Di Percepat Salat Ayat 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 Itu Tidak Terlalu Panjang Jadi Apa Salat Ketika Sesuai Dengan Kemampuan Kita Jadi Kalau Tidak Kuat Berdiri Karena Sedang Capek Salat Dengan Cara Duduk Kalau Kalau Ngantuk Ya Tidur Sebentar Kemudian Bangun Lagi Tapi Kalau Sedang Semangat Maka Apa Ya Perpanjang Salat Dan Bacaan Al-Quran Di Dalam Salat Kemudian Kita Lanjutkan Yang Ke 14 Ya Di Antara Sunnah Sunnah Qiyamul Layil Asunnatu Liman Fatah Qiyamul Layil Ayu Salih Ayu Salih Yahu Minan Nahari Safa'in Sunnah Bagi Siapa Yang Keluputan Yang Yang Ketinggalan Qiyamul Layil Ketinggalan Salat Malam Maka Supaya Salah Di Siang Harinya Dalam Genap Ya Dalam Raka'ar Yang Genap Jadi Dizunah Bagi Siapa Yang Keluputan Yang Kesiangan Yang Ketinggalan Tapi Dengan Sarat Dia Punya Kebiasaan Salat Malam Ya Dia Punya Kebiasaan Salat Malam Jadi Kalau Dia Punya Kebiasaan Salat Malam Ya Kemudian Pada Suatu Hari Dia Tidak Salat Malam Ya Karena Kecapean Karena Safar Ya Atau Karena Ketiduran Atau Karena Kesiangan Atau Yang Lain Ya Supaya Salat Dari Siang Harinya Safa'an Ya Dalam Dengan Roka'an Yang Genap Ya Bukan Dengan Roka'an Yang Ganjil Tapi Dengan Roka'an Yang Genap Itu Apa Bilangannya Adalah Ganjil Genjil Ya Satu Tiga Ya Kemudian Lima Tujuh Sembilan Sebelas Ini Salat Malam Tapi Kalau Salat Di Siang Hari Ya Itu Apa Bilangannya Adalah Genap Ya Dua Empat Kemudian Enam Koron Delapan Sepuluh Dan Juga Selanjutnya Fa'inkana Min Adatihi Ayutira Bisalasin Fanama An Witrihi Aw Maradhin Falami Yastati Ayusalliyahu Fa'innahu Yusallihi Minan Nahar Sitaraka Atin Wah Kada Apabila Kebiasaannya Ya Untuk Salat Witrinya Tiga Rokat Kemudian Dia Ketiduran Dari Salat Witrinya Atau Karena Sakit Ya Karena Sakit Dan Dia Tidak Mampu Untuk Salat Malam Maka Dia Salatnya Di Siang Hari Enam Rokat Dan Juga Seterusnya Jadi Kalau Kebiasanya Dia Witir Di Malam Hari Tiga Rokat Kemudian Dia Tidak Witir Ya Karena Sakit Atau Yang Lain Atau Ketiduran Maka Dia Mengkodoknya Dia Menggantinya Pada Siang Harinya Waktu Duhat Atau Yang Lain Itu Adalah Dengan Bilangan Yang Ganjil Kalau Biasanya Ya Di Malam Harinya Dia Seratnya Tiga Rokat Maka Apa Diganti Dengan Empat Rokat Kalau Kebiasaannya Di Malam Harinya Adalah Lima Rokat Maka Apa Dia Menggantinya Di Siang Harinya Dengan Enam Rokat Kalau Kebiasaannya Di Siang Malam Harinya Itu Solatnya Adalah Sebelas Rokat Maka Apa Diganti Di Siang Harinya Dengan Dua Belas Rokat Jadi Apa Dengan Bilangan Yang Ganjil Eh Dengan Bilangan Yang Genap Bukan Dengan Bilangan Yang Ganjil Dan Sungguh Nabi Melakukan Hal Itu Dan Karena Termasuk Kebiasaan Nabi Sallallahu Sallam Ayutira Bi Ikhda Asrata Rokatan Nabi Ini Solatnya Adalah Dua Belas Rokat Fa Inna Aisata Radiyall Bi Ikhda Asrata Rokatan Yada Sebelas Rokat Fa Inna Aisata Radiyallahu Anha Takul Anin Nabi Sallallahu Sallam Karena Ibunda Aisata Radiyallahu Mengatakan Tentang Nabi Sallallahu Sallam Wa Kana Ida Halabahu Naumun Aw Wajahun Ankiyamin Lail Sallam Minan Nahari Sintai Asar Rokatan Wajah Nabi Sallallahu Sallam Ida Halabahu Naum Apabila Ketiduran Atau Ngantuk Aw Wajahun Atau Nabi Sakit Ankiyamin Lail Nggak bisa Solat Malam Sallam Minan Nahari Sintai Asrata Rokatan Maka Nabi Sallallahu Solatnya Di siang Harinya 12 Rokat Nabi Solatnya Di siang Harinya Adalah 12 Rokat Jadi Yang 14 Di antara Sunnah Sunnah Bagi Orang Keluputan Ketinggalan Atau Kesiangan Nggak bisa Serat Malam Atau Ada Uzur Maka Pandanya Dia Menggantinya Di siang Harinya Ya Di siang Harinya Tapi Apa Dengan Bilangan Saf'an Dengan Bilangan Yang Genap Dengan Bilangan Yang Genap Ini Apa Dengan Saran Kalau Dia Punya Kebiasaan Kalau Punya Kebiasaan Ya Solat Malam Ya Sudah Punya Kebiasaan Solat Malam Kemudian Ada Uzur Nggak Bisa Solat Malam Maka Apa Boleh Dikadak Ya Disunahkan Untuk Mengadaknya Di siang Harinya Namun Bagi Siapa Yang Gak Punya Kebiasaan Solat Malam Ya Gak Punya Kebiasaan Solat Malam Gak Usah Diganti Gak Usah Diganti Di siang Harinya Gak Usah Diganti Di siang Harinya Namun Kalau Punya Kebiasaan Ya Diganti Di siang Harinya Dengan Bilangan Yang Genjil Kalau Biasanya Satu Rokaat Solat Malam Diganti Dengan Dua Rokaat Kalau Biasanya Tiga Rokaat Diganti Dengan Empat Rokaat Kalau Biasanya Adalah Lima Rokaat Maka Dikondok Dengan Nama Rokaat Dan Gak Seterusnya Sebagaimana Nabi Sallallam Biasanya Witirnya Adalah Sebelas Rokaat Witirnya Adalah Sebelas Rokaat Ya Kemudian Nabi Sallallam Pada Suatu Hari Itu Karena Ngantuk Ya Atau Sakit Gak Bisa Solat Malam Maka Diganti Di siang Harinya Sintai As Rokaaten Dengan Dua Belas Roka Baik Para Misal Al-Furqan TV Dan Radiyah Al-Furqan Inilah Akhir Dari Sunnah Sunnah Giyam Mulai Akhir Dari Sunnah Sunnah Giyam Mulai Sampai Sunnah Yang Ke Empat Belas Dan Insya Allah Pada Pertemuan Akan Datang Kita Melajutkan Sunnah Sunnah Yang Lain Sunnah Ketika Waktu Fajar Ya Sunnah Ketika Waktu Fajar Atau Adhan Subuh Dan Juga Sunnah Setelah Baik Kita Akhir Disini Dan Insya Allah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Akan Datang Insya Allah Ta'ala Wa Akhiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Subhah Subhah Lillahi Ma Fih Sama